Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat menggelar Lokakarya Hasil Inventarisasi Kosa Kata, Bahasa Melayu di Kabupaten Sambas, Kamis 19 Agustus 2021, di salah satu hotel di Kabupaten Sambas. Hadir dalam kegiatan Lokakarya tersebut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, Sabhan, Kabit Kebudayaan Nurai Rizah Fahmi, Kabit Pembinaan Paut dan Pendidikan Nonformal Hariadi, tokoh masyarakat, dosen, guru, mahasiswa, serta undangan penting lainnya. Kepada media Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, Sabhan menjelaskan, agenda kegiatan Lokakarya Inventarisasi Kosa Kata, Bahasa Melayu Sambas. Sabhan menyampaikan, bahwa kegiatan yang digelar tersebut guna mewujudkan program sekolah berkemajuan dengan menghadirkan pelajaran muatan lokal, atau Mulok Bahasa Sambas bagi sekolah dasar dan sekolah mendengah pertama di Kabupaten Sambas, sedangkan untuk sekolah mendengah atas akan diberikan pelajaran mulok pilihan. Dalam kesempatan itu, tak lupa juga Sabhan mengajak seluruh undangan untuk ikut berkontribusi, memberikan masukan guna memperkaya kosa kata Melayu Sambas. Jadi kegiatan Lokakarya pada hari ini, tema yang dianggap terkait dengan lokal karya inventarisasi kosa kata bahasa Melayu Sambas. Jadi apa yang dilakukan oleh Balai Bahasa ini bentuk partisipasi, kontribusi dari lembaga di provinsi untuk memperkaya hasanah budaya di Seluruh Sambas. Dan ini sangat ke depan dengan upaya kita untuk menjadikan sekolah berkemajuan. Jadi dua program pertama kita, yang merupakan program gula dan sesuai dengan visi dan misi empati di sekolah berkemajuan itu, nanti kita akan merumuskan yang namanya muatan lokal atau mulok bahasa Melayu Sambas. Jadi ini sangat ke depan. Jadi apa yang datang oleh bahasa, ini sejalan dengan program lima tahun kita ke depan untuk menjadikan bahasa Melayu Sambas itu menjadi mulok wajib ya. Bagi jenjang di jenjang sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 6, kemudian lanjut lagi untuk jenjang SUD. Dan itu yang menjadi kewenangan kita. Sedangkan untuk SMA-SMK kemungkinan menjadi mulok pilihan karena itu kewenangan wilayah provinsi. Jadi hari ini memang sengaja diundang perbuan tinggi, kemudian ada beberapa dinas instansi yang ikut, misalnya dinas perpustakaan dan karsipan daerah, kemudian pemimpo, kemudian ada dinas-dinas perwisatan. Terpisah, salah satu narasumber Ida Herawati mengatakan bahasa Melayu Sambas perlu dikenalkan. Kepada anak-anak sejak dini mengingat perkembangan teknologi saat ini semakin canggih, sehingga bisa mengikis hasanah Melayu khususnya bahasa Melayu Sambas. Satu cara bagaimana kita tidak bahasa daerah kita ini tidak punah, mungkin dari rumah ini yang tadi membiasakan bahasa daerah itu tadi, sedikit-sedikit ya. Selain itu yang dari rumah, kan gini, untuk zaman sekarang, anak kecil itu bisa menguasakan sekian bahasa. Lebih-lebih paham kalau kita bilang, no, daripada tidak, jangan kan, itu dia. Jadi mungkin kita dari keluarga terkecil dulu itu tadi membiasakan bahasa daerah tadi. Jadi mungkin menggunakan, seringlah menggunakan bahasa daerah ke, ah iya pak silah, ke anak-anak keluarga kita itu. Kalau untuk keluarnya, lingkungan sekitar kita juga tadi, mungkin lebih sering, menggunakan bahasa daerah lah, pendapat saya sering-sering lah menggunakan bahasa daerah. Itu praktek saat kesariannya. Kalau untuk yang akademisi, misalnya kalau kita ingin, seperti guru atau akademisi yang lain, mungkin mereka bisa buat, mulai menulis, meninventarisasan kosa kata itu tadi. Jadi, tuh, karena beberapa kali saya temui juga, ada sebagian orang, apa, mereka guru. Tapi mereka kan juga tidak tahu pasak kata ini. Jadi mungkin mereka bisa tanya ke orang tua mereka. Orang tua kan lebih, bahasanya kan lebih banyak. Nah itu tanya ke orang tuanya, ini kayak-kira bahasanya apa-apa. Dibuat, kayak dibuat list, buat tulisan gitu. Harapannya itu tadi, satu, berharap dari sekian banyak kosa kata bahasa Melayu Sambas ini, bisa masuk ke KBBI. Satu. Terus, kedua, bahasa Sambas ini semakin, apa ya, semakin banyak orang yang paham bahasa-bahasa yang, mungkin yang bahasa lama-lama, orang-orang tua yang ngomong, ah itu. Yang generasi muda, yang sekiranya tidak pernah tahu, apa ini, atau tahu, gitu. Jadi, selain bisa masuk ke KBBI, juga bisa, jadi semakin banyak yang bisa menggunakan bahasa, semakin banyak yang tahu bahasa daerahnya, gitu. Dan untuk pemerintah setempat, itu tadi, mungkin kita bisa kerjasama, itu tadi, tadi kan seperti kepala dinas pendidikan, itu kan ada wacana, ada rencana untuk mulok, itu kan, itu kan bisa juga. Jadi, melalui itu kan, jadi mengenalkan dari, asal dari kosa kata, bisa berbudaya juga, itu dia berharapnya, itu seperti itu. Kegiatan loka karya hasil inventarisasi kosa kata bahasa Melayu di Kabupaten Sambas, menghadirkan Ida Herawate dan Nahari, selaku narasumber yang diikuti dengan antusias oleh seluruh undangan yang hadir. JSMTV, Madahkanya. Selamat datang!